oke sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya sobat ketemu lagi dengan Dwi siswanto ini mic ya ini mic sobat ya jadi mic ini pake hp saya micnya oke gak pasal gak ngaruh lah ya sementing intinya oke sobat pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman pengalaman yang baru saja saya alami seperti ini ya guys ya jadi ini ceritanya saya mau ngambil ATM nah pas ketemu itu ATM nya kartu ATM nya itu gak ada guys jadi kartu ATM nya itu nggak ada terus dilihat-lihat terus di emut-emut di inget-inget ya ternyata empat hari yang lalu itu waktu ngambil di alfamat ketinggalan gitu nah seridik demi seridik langsung saya lari ke alfamat tersebut di pump bensin sono ya nah terus abis itu nyampe sudah ke alfamat terus saya tanya mbak kemarin sekitar dua hari atau tiga hari yang lalu ada ATM ketinggalan gak ya terus kata mbak alfamat bilangnya ada mas banyak loh kok banyak terus saya lihat nah ternyata banyak banget itu ATM kurang lebih ada seratusan lebih bisa padan mumpuk kayak gitu punya mas yang mana nih silahkan nah kan saya bingung yang namanya juga kartu ATM kan sama semua kembar semua emang disitu itu ada nomor serinya cuman saya enggak tahu nomor serinya yang mana nah pada kesempatan kali ini saya akan mengasih tips bagaimana cara mencari set nomor seri tersebut ya Nah bagi yang sudah punya nbanking ini sangat mudah caranya karena bagi yang punya nbanking tinggal buka aplikasi nbanking terus nanti di foto yang gambar samping itu diklik tinggal diklik ya habis diklik terus terus ini yang BCA yang tadi sudah sobat punya kemudian klik lalu login Hai nah setelah login kemudian klik MBCA sebelah atas nah kemudian gambar orang seperti ini profil pencet nah ini dia nomornya ini nomornya dan itu atasnya adalah ATM anda oke nah disitu langsung ketahuan Hai nomor Hai yang tertera pada ATM nya kartu ATM nya atau nomornya itu ada nah disitu langsung samain itu ya Hai seperti itu caranya jadi Oh ya namanya manusia lah ya sebelah-sebelah-sebelah seperti ya banyak yang kehilangan itu baru tiga-tiga-empat harian lah ya katanya itu ada limaan yang ketinggalan ATM nya ya namanya manusia ya wajar ya jadi dari pengalaman ini tips dari saya yaitu Oh bagi sobat-sobat biar tidak enggak ketinggalan yaitu harus pertama-tama ya sebelum ngambil apa sebelum pergi dari ATM atau mesin ATM itu ya duit dipegang dulu terus jangan dimasukin ke dompet langsung kalau sudah minggir aja dulu minggir terus duitnya dihitung terus ATM nya dilihat ada belum nah setelah udah lupas dilihat ke ATM nya kalau sudah nggak ada yang tinggalan baru dimasukin dompet jangan ambil sepcek pergi jangan itu salah ya Oke itu bagi yang punya end banking ya caranya seperti itu hmm 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 Terima kasih.